Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenangkan, nama saya Datang Waisa Putro. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstruksi alat ukur daripada matakuliah teknik pengukuran. Pengukuran Definisi pengukuran adalah proses mendapatkan informasi tentang nilai variable suatu proses atau sistem, atau mendapatkan informasi tentang nilai dari suatu besaran fisis. Informasi yang didapat dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Konstruksi alat ukur Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda atau kegiatan tersebut. Seluruh alat ukur dapat terkena kesalahan peralatan yang bervariasi. Yang membedakan alat ukur satu dengan alat ukur lainnya adalah konstruksinya. Komponen utama yang membentuk suatu alat ukur yaitu sensor, pengubah, dan petunjuk atau pencatat. Sistem pengukuran dalam proses pengendalian. Sistem pengukuran merupakan bagian pertama dalam suatu sistem pengendalian. Jika input pengendalian salah, maka output salah. Jika pengukuran input sistem pengendalian salah, maka hasil pengendalian pasti salah. Walau sebenarnya sistem pengendalian sangat baik. Sistem pengukuran Untuk analisa data, yang pertama adalah objek proses atau proses yang diteruskan oleh sensor atau pengukuran, lalu pengelolaan data, sampai yang terakhir adalah analisa. Kedua adalah pada sistem pengendalian. Validasi pembacaan alat ukur sangat penting, karena jika hasil pengukuran input sistem pengendalian salah, maka hasil pengendalian pasti salah, walaupun sebenarnya sistem pengendalian sangat baik. Pertama adalah alat ukuran alat ukur dalam diagram pengendalian. Pertama adalah set point. Set point adalah besaran proses variable yang dikendalian. Sebuah controller akan selalu menyamakan control variable dengan set point. Kedua adalah controller. Control adalah elemen yang mengerjakan tiga dari empat tahapan langkah pengendalian, yaitu membandingkan set point dengan proses variable, menghitung berapa banyak koreksi yang dilakukan, dan mengeluarkan sinyal koreksi sesuai dengan hasil perhitungan. Aktuator adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan aksi controller berdasarkan sinyal kontrol. Proses adalah tatanan peralatan yang mempunyai suatu fungsi tertentu atau plan yang akan digunakan. Lalu, sensing elemen adalah perangkat yang digunakan untuk merasakan besaran proses yang diukur dan mengubahnya dari suatu besaran ke bentuk besaran lainnya. Sensing elemen. Peran alat ukur berada pada sensing elemen. Blok diagram sistem instrumentasi. Sistem yang memiliki satu atau lebih komponen pengukur. Pada peran pengukuran yang ada pada blok diagram sistem ini, terjadi saat media fisik terukur dari variable ukur memasuki sensor, lalu diproses oleh transducer atau transmitter blok. Elemen dasar instrumen pengukur. Sensor, transducer, sinyal glusioner, audio. Elemen pengukur atau sensor adalah device yang menerima sinyal atau stimulus non-elektrik sebagai masukan dan memberikan tanggapan berupa sinyal elektrik sebagai keluarannya. Transducer pengukur mengukur satu sinyal instrumentasi ke sinyal instrument lainnya. Pengkondensian sinyal memodifikasi sinyal instrumentasi agar menghasilkan kualitas yang lebih baik. Yang terakhir, memodifikasi sinyal instrumentasi agar sesuai dengan keluaran yang diinginkan pengguna sistem berikutnya. Termometer adalah contoh sederhananya yang berfungsi sebagai sensor dan transducer adalah airaksanya. Yang nanti, jika terjadi perubahan suhu, airaksa itu akan naik melalui pipa kapiler. Pipa kapiler itu sendiri berbeda untuk memperkuat jalannya dan berhenti airaksa tersebut. Pipa kapiler tersebut sebagai elemen pengkondisian sinyal. Lalu, otinya adalah saat airaksa itu berhenti dan membaca nilai terukur. Elemen pengubah transducer pada alat ukur. Dicara dari sensor diteruskan, diubah atau diolah terlebih dahulu sebelum diteruskan ke bagian selanjutnya dari alat ukur. Pengubah pada alat ukur dapat ditinjau dari berbagai prinsip kerja, mulai dari prinsip kinematis, mekanis, optis, elektris, pneumatis, thermal, sampai pada sistem gabungan yang bertujuan untuk dapat menampilkan hasil pengukuran. Fungsi utama pengubah adalah memperbesar dan memperjelas sinyal sensor, yaitu suatu perubahan kecil value atau geometri objek ukur menjadi perubahan yang cukup jelas terbaca pada bagian menunjuk atau pencatat alat ukur. Pengubah mekanis Prinsip kerja dari alat ukur mekanis mata-mata berdasarkan prinsip kinematis yang meneruskan serta mengubah gerakan. Biasanya gerakan translasi menjadi gerakan lain, bisa gerakan rotasi yang lebih relatif, lebih besar perubahannya. Contoh pada sistem roda gigi dan batang gigi dari jam ukur, dial indikator, serta sistem ulir pada mikrometer. Pengubah mekanis Pengubah mekanis Contoh alat ukur dengan pengubah mekanis Pertama adalah mikrometer Buat perimbangan analog Yang ketiga adalah Mengubah elektrik Pengubah yang memakai prinsip kerja elektris berfungsi untuk Mengubah isyarat perubahan sebesar non-elektris Misal perubahan panjang, temperatur, tekanan, dan lain-lain Baik dari Berasal Langsung dari sensor Ataupun yang telah melalui Pengubah primer Biasanya Pengubah mekanis menjadi Isyarat atau sinyal Perubahan Perubahan Besaran elektris Perubahan elektris Arus, hambatan, atau tegangan listrik Dapat diolah dan diperbesar Dengan memakai prinsip elektronik Amplifier mengamplifikasi menggunakan amplifier Sehingga dapat diketahui hubungan antara isyarat mula dengan isyarat akhir Yang diukur dan ditunjukkan pada skala dari alat ukur Contohnya Pengubahan sinyal dengan prinsip kapasitansi Induktansi, transformator, dan lain-lain Pengubah elektrik Contoh alat ukur dengan pengubah elektrik Yang pertama adalah Trafo Transformator Adalah Perangkat listrik Yang digunakan Untuk Menukar tegangan arus Atau Menaikan dan menurunkan Tegangan Atau arus Dalam suatu rangkaian Dengan tidak mempengaruhi Daya listrik totalnya Yang kedua Thermocopal Tiga adalah RTB Kedua adalah sensor Yang digunakan untuk mengukur temperatur Dalam skala seperti Fahrenheit dan Kelvin Secara umum Thermocopal lebih mudah Lebih tahan lama Dan dapat mengukur rentan suhu yang lebih besar Sementara RTD menghasilkan pengukuran yang lebih baik Dan lebih andal Contoh alat ukur yang sering Digumai kehidupan sehari-hari Pertama dalam raca Raca adalah Alat ukur untuk menghitung masa Suatu benda dengan kapasitas tertentu Adalah pengaris Pengaris adalah alat yang digunakan Untuk mengukur Satuan panjang Dan juga digunakan Untuk membuat Sebuah Membuat Sebuah garis Ketiga adalah Sebenarnya Mempunyai fungsi Alat pengukur kecepatan Sebuah kendaraan yang melaju Peralatan ini Pasti ada dalam kendaraan bermotor Baik roda 2 Maupun V Contoh alat ukur Yang ada di dunia industri Pertama adalah Manometer Atau Pencure Adalah sebuah Peralatan yang digunakan Untuk mengukur tekanan Dalam suatu ruang Baik tekanan Dari sebuah gas Maupun cairan Amper Berfungsi untuk Mengukur arus Dari sebuah Dari sebuah Dari sebuah Digunakan untuk mengukur Intensitas cahaya Alat ini sangat penting Baik digunakan Untuk Inspeksi penerangan Seperti Penerangan yang ada di kantor Dan ruang kerja Pencahayaan Sangat Saat melakukan Inspeksi visual Pada hasil pekerjaan Contohnya Pengelasan Dan tingkat Penerangan lainnya Baik Itu saja Dari Materi Yang saya sampaikan Tentang Konstruksi Alat ukur Daripada Mata kuliah Teknik Pengukuran Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih